Salam damai sejahtera dalam Kristus kepada Anda semua, dimanapun Anda berada. Mari kita melanjutkan pembahasan ringkasan firman kudus kebangunan pagi mengenai faktor-faktor vital bagi pemulihan kehidupan gereja. Kita memasuki faktor yang kejelapan, atau boleh katakan ini faktor puncak, yaitu faktor menempuh kehidupan pemenang dalam gereja yang dipulihkan untuk merampungkan ekonomi ilahi dan menjadi Yerusalem baru. Surah dari berita ini kiranya menjadi satu berita yang suka cita yang membawa Anda dan saya di dalam penempuan kehidupan Kristiani kita adalah untuk menjadi pemenang Kristus. Haleluya! Untuk menjadi pemenang Kristus. Baik kita melihat beberapa hal di dalamnya. Yang pertama, terbentuknya dan amanat bagi para pemenang. Di dalam Wahyu pasal lima et enam, maka aku melihat di tengah-tengah takta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembleh, bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Wahyu pasal sembilan belas ayat tujuh, Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinya telah siap sedia. Para pemenang dihasilkan oleh Kristus yang menang sebagai roh yang diintensifkan tujuh kali ganda. Mungkin Anda bertanya apa yang dimaksud dengan roh yang diintensifkan tujuh kali ganda. Sama seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal lima enam bahwa anak domba yang adalah Kristus dikatakan di sini yang memiliki ketujuh roh Allah. Ini artinya roh yang diperkuat tujuh kali ganda karena sampai di kitab Wahyu gereja-gereja telah mengalami kemerosotan. Karena itu ada satu keperluan yang mendesak untuk memanggil para pemenang. Mereka adalah orang-orang yang pertama ditebus oleh Kristus. Yang kedua mereka adalah orang-orang yang telah memiliki roh Yesus Kristus di dalam penghidupan mereka. Dan sampai di dalam akhir jaman di mana terjadi kemerosotan gereja-gereja mereka adalah orang-orang yang mengalami pengintensifan dari roh Kristus tujuh kali ganda untuk menghasilkan para pemenang. Para pemenang memiliki amanat untuk membangun tubuh Kristus yang rampung dalam Yerusalem baru. Para pemenang ini bukan pemenang yang di luar penghidupan gereja. Tapi adalah pemenang yang di dalam hidup gereja adalah pemenang yang memiliki amanat untuk membangun tubuh Kristus. Memang tubuh Kristus dibangun oleh para anggotanya. Tetapi di sini ada satu amanat khusus di mana para pemenang memiliki satu sikap yang lebih, sikap yang lebih menuntut supaya mereka menjadi orang-orang yang membangun tubuh Kristus untuk merampungkannya di dalam Yerusalem baru. Surat kepada ketujuh gereja dalam kitab Wahyu diakhiri dengan panggilan para pemenang untuk mendapatkan pahala dalam zaman kerajaan. Jadi perlu kita perhatikan para pemenang ini adalah mereka yang akan menikmati satu sejangka waktu yaitu mendapatkan Kristus sebagai pahala di dalam zaman kerajaan. Mereka adalah orang-orang yang menang di sini di dalam Wahyu Pasal 2.7 menang dari kehilangan kasih semula dengan jalan memakan buah dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini tak lain adalah menikmati Kristus sebagai suplai hayat yang mengenyangkan kita. Juga di dalam Wahyu Pasal 2.11b ini adalah pemenang gereja di Smyrna itu gereja yang mengalami penderitaan tetapi pemenang ini bertahan dan pahalanya adalah ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Di dalam Wahyu Pasal 2.17b ini adalah pemenang di dalam gereja di Pergamus gereja yang kawin dengan dunia mengalami kemerosotan dan pemenang di sini dikatakan barang siapa menang aku akan mengharuniakan kepadanya batu putih yang diatasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi batu putih di sini adalah batu yang solid batu hidup yang murni yang tidak bercampur aduk dengan dunia. Selanjutnya dalam Wahyu Pasal 2.26-28 ini adalah pemenang gereja di Tiatira gereja yang telah bersatu dengan pengajaran Isebel pengajaran selu belu iblis suruh dari maka pemenang di dalam gereja di Tiatira adalah mereka yang tidak mengikuti pengajaran Isebel yang betul-betul murni mereka yang menang kepadanya akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan akan memerintah dengan tongkat besi artinya tidak kompromi dengan semua pengajaran dari si jahat dan juga mereka akan dikaruniakan bintang timur bintang timur adalah satu kesempatan di pagi hari adalah bagi mereka yang pemenang tidak banyak orang bisa menikmati bintang timur ini dan di dalam Pasal 3.5 ini adalah pemenang untuk gereja di gereja di Sardis dikatakan barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian gereja di Sardis adalah gereja yang kelihatannya hidup padahal mati maka pemenang di sini memerlukan satu pakaian putih yang menunjukkan satu kehidupan dan dikatakan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku ini dikarenakan pemenang gereja di Sardis mereka yang memperhidupkan Kristus selanjutnya di Pasal 3.12 ini adalah pemenang untuk gereja di Philadelphia yaitu gereja yang memegang menuruti firman Tuhan dan yang tidak menyangkal nama Tuhan maka pemenang di dalam gereja tersebut adalah ia akan kujadikan sokoguru di dalam baik suci dan terakhir pemenang untuk gereja di Laodekia gereja yang suam-suam kuku gereja yang di dalam opini gereja yang kekurangan pengalaman Kristus maka diperlukannya pemenang yaitu pemenang mereka yang menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas taktaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas taktanya soros dari inilah pemenang-pemenang di jaman akhir yang mengalahkan situasi yang mengalahkan kuasa si jahat di dalam bentuk dan cara apapun untuk menjadi para pemenang dimulai dengan menikmati Kristus sebagai realitas janjinya dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam Filipi Pasal 3.8 ini adalah contoh Rasul Paulus dimana dia yang sebelumnya dibawa hukum Taurat sebagai pengikut dari agama Farisi suatu hari dia ditangkap oleh Kristus sejak saat itu ada satu perubahan hidupnya yang drastis dia kembali mendapatkan Kristus dia membuang semua yang dia dahulu anggap untung dia ingin mendapatkan Kristus lebih banyak karena Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu sehingga dia membuang semuanya itu menganggapnya sampah supaya dia mendapatkan Kristus lebih banyak di dalam kejadian Pasal 15 bagaimana Tuhan memanggil Abraham dan Abraham juga percaya akan janji Tuhan dan sampai di Matius Pasal 25 ini adalah hamba yang setia hamba yang menerima amanat untuk bertanggung jawab untuk menjalankan talentanya sehingga dia dipuji oleh Tuhannya yang Tuhannya mengatakan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu suruh-suruh untuk menjadi pemenang bukan mengerjakan sesuatu yang luar biasa tapi sesuatu yang di dalam kehidupan sehari-hari yang normal dimulai kita mendapatkan Kristus di dalam firmannya mendapatkan Kristus dalam penghidupan kita di dalam roh kita dalam setiap situasi kita bisa memperhidupkan Kristus dan ini yang menjadikan Anda dan saya sebagai para pemenangnya yang kedua para pemenang berada di dalam gereja yang dipulihkan puji Tuhan di dalam wahyu pasal 3 ayat 7-8 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaah di Philadelphia inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci daud apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka aku tahu segala pekerjaanmu lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku wahyu pasal 3 ayat 11-12a aku datang segera peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil makotamu barang siapa menang ia akan ku jadikan sokoguru di dalam baik suci alaku gereja di Philadelphia menggambarkan gereja kasih persaudaraan puji Tuhan ini adalah gereja bukan disusun oleh doktrin pengetahuan tetapi di dalam kasih persaudaraan dengan ciri yang menonjol yaitu kekuatan yang tidak seberapa jadi kecil ini bisa mengacu kepada tidak banyak di dalamnya namun menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan ini adalah kualitas di dalam gereja di Philadelphia di dalam Matius pasal 22 ayat 37 Tuhan juga pernah mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ciri khas dari gereja di Philadelphia adalah mereka mengasih Allah dengan kasih agape kasih Allah dan dengan kasih agape ini mereka juga saling mengasih di dalam kasih persaudaraan ya di dalam kolosio pasal 3 ayat 16-17 juga dikatakan kita perlu disusun dengan firman Tuhan dengan segala kekayaannya sehingga kita bisa menasihati menyanyikan masmur dan melakukan segala perbuatan di dalam nama Tuhan dan di dalam Roma pasal 11-13 kita perlu menyaruh nama Tuhan Oh Tuhan Yesus nama yang menyelamatkan kita dan ini dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu maka aku menikmatinya firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan ala semesta alam suruh sudari sama seperti kita hari ini gereja yang dipulihkan kekuatan kita tidak seberapa mungkin orang-orang yang berpaling tidak banyak tapi biar kualitas rohani kita kita perlu mengasihi Tuhan kita mengasihi suruh sudari kita menuruti firman Tuhan menjadi makanan suplai hayat kita kita juga tidak menyangkal nama Tuhan melainkan nama Tuhan yang kita serukan yang kita pamerkan yang kita perhidupkan inilah ciri di dalam gereja di Philadelphia kepada gereja yang dipulihkan Tuhan adalah yang memiliki kunci daur ini adalah kunci kerajaan dengan otoritas untuk membuka alam semesta bagi Allah dan menutup kerajaan maut membuka alam semesta ini adalah membuka satu dasar bagi kesaksian Allah baik di dalam penghidupan gereja sebagai kesaksian Allah sebagai keluarga Allah sebagai rumah Allah sebagai kerajaan Allah suruh sudari kesaksian ini perlu meluas sampai ke ujung bumi di dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya hari ini gereja yang dipulihkan memiliki satu kunci satu otoritas untuk memberikan satu kesaksian Tuhan bahwa di bumi ini pada puncaknya akan menjadi kerajaan Kristus di dalam satu korintus pasal 15 ayat 54 dan 55 ada satu proklamir yaitu mengatakan hai maut ya maut telah ditelan dalam kemenangan hai maut dimanakah kemenanganmu hai maut dimanakah sengatmu ini karena apa? karena gereja dipulihkan yang telah menuruti firman yang telah memiliki nama Tuhan secara subjektif akhirnya memiliki otoritas untuk membuka alam semesta ini bagi kesaksian Allah dan menutup kerajaan maut di dalam Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19 Tuhan mengatakan dia akan membangun gereja dan alam maut tidak akan menguasainya Tuhan Yesus akan menjadikan para pemenang dalam gereja yang dipulihkan satu pilar yang terbangun di dalam baik Allah ke dalam ala tritunggal sendiri di dalam buahyu pasal 3 ayat 11 sampai 12a dikatakan bahwa gereja di Philadelphia supaya mereka itu memegang apa yang ada padanya yaitu pengalaman, kenikmatan di dalam ala tritunggal bahwa terbangun ke dalam baik Allah adalah terbangun ke dalam ala tritunggal sendiri dan perlu menopang kebenaran ini di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran saudara-saudari satu tiang atau pilar atau fondasi ini bisa diterapkan adalah fondasi yang di dalam yang tidak kelihatan mengacu pada Kristus sebagai esensi kita yang di dalam yang murni pilar di dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ya ayat 15 sampai 22 dimana Raja Salomo waktu itu membangun baik Allah itu ada dua pilar yang ditonjolkan di depan ini adalah satu kesaksian yang di luar pilar ini juga sebagai kesaksian juga yang menopang bangunan baik Allah dikatakan satu pilar yang tiang kanan itu dinamakan yakin itu artinya Allah yang mendirikan dan tiang yang sebelah kiri dinamakan boas yang berarti di dalam Allah ada kekuatan saudara-saudari kesaksian kita hari ini adalah Allah yang mendirikan bukan kesaksian pribadi alamnya kita tapi kesaksian firman Allah Allah yang mendirikan lalu membawa kita di dalam Allah sehingga ada kekuatan Allah di dalam kita saudara-saudari hari ini dalam gereja yang dipulihkan ada satu panggilan bagi para pemenang untuk menjadi pilar yang menopang semua kebenaran dan kesaksian Allah untuk menjadi pilar kita perlu mengalami transformasi hayat penanggulangan hayat memegang memelihara dengan tekun dengan kuat dari segala yang kita terima dalam kebenaran di dalam 2 Korintus pasal 3 18 dikatakan bahwa kita perlu mengalami transformasi dari kemuliaan kepada kemuliaan oleh roh Yesus Kristus ini di dalam Ibrani pasal 12 ad 5 dimana kita mengalami transformasi secara positif kita juga perlu mengalami penanggulangan mengalami pendisiplinan Tuhan harini terus mengikis semua alamiah semua campur aduk di dalam kita dan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 13 kita perlu memegang apa yang kita terima yaitu ajaran yang sehat dan melakukannya di dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus Rasul Paulus berpesan kepada Timotius supaya memelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita di dalam Amsal 23 kita perlu membeli kebenaran dan jangan menjualnya surat-surat untuk menjadi pemenang kita perlu membayar harga waktu kita tenaga kita hari-hari kita kesempatan-kesempatan saat ini perlulah kita disusun dan mengalami pengubahan transformasi di dalam hayat di dalam alat ritunggal inilah yang menjadikan kita pilar-pilar di dalam baik alat yang ketiga para pemenang akan rampung akhir menjadi Yerusalem baru pengantin perempuan dari mempelai anak domba puji Tuhan inilah pengharapan kita pada puncaknya Anda dan saya sebagai para pemenang akan rampung di dalam Yerusalem baru sebagai pengantin perempuan dari mempelai anak domba Wayu pasal 3 ayat 12b dan padanya akan kutuliskan nama alaku nama kota alaku yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari alaku dan namaku yang baru Wayu pasal 21 ayat 2 dan 9b dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga dari ala yang berhias bagaikan atau sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya lalu ia berkata kepadaku katanya marilah kesini aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba para pemenang dalam gereja yang dipulihkan disusun dengan ala tritunggal secara subjektif dan membangun gereja sebagai tubuh Kristus yang rampung dalam Yerusalem baru soruswari di dalam Matis 28 S19 ini dimulai dengan mereka yang percaya dan dibaptis di dalam nama Bapak Putra dan Rokudus ini artinya dibaptis di dalam ala tritunggal selanjutnya dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13 ini adalah di dalam surat kiriman ini mengacu kepada mereka yang telah diselamatkan mereka perlu bertumbuh di dalam hidup gereja dengan mengalami ala tritunggal ada kasih ala ada anugerah Tuhan Yusus Kristus dan persekutuan Rokudus pengalaman ala tritunggal inilah yang memelihara mereka di dalam hidup gereja di dalam Efesios pasal 4 ayat 4 sampai 6 juga mengalami ala tritunggal mengalami kesatuan Rok mengalami satu Tuhan dan mengalami satu ala dan Bapak soruswari inilah yang memperkuat kita semua mengikat kita semua di dalam kesatuan tubuh Kristus inilah yang membawa di dalam wahyu pasal 3 ayat 12 tadi akhirnya para pemenang ini adalah mereka yang memiliki nama Allah yang tersusun di dalam nama kota yaitu Yerusalem baru dan mengalami nama Tuhan yang hidup inilah bagaimana para pemenang para pemenang yang disusun dengan ala tritunggal secara subjektif para pemenang menikmati Yerusalem baru sebagai pahala dalam zaman kerajaan meraja bersama dengan Kristus puji Tuhan sekali lagi para pemenang ini mereka akan menikmati Kristus meraja bersama dengan Kristus sampai pada puncaknya di dalam zaman kerajaan di dalam Wahyu pasal 24 aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun di dalam Matius pasal 13 ayat 43 mereka adalah orang-orang benar yang akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapak mereka jadi seluruh hari para pemenang ini adalah mereka yang menikmati Yerusalem baru dengan seluruh apa adanya mereka mereka yang tidak menyayangkan hayat jiwa mereka yang mereka rela membayar harga sampai pada akhir hidupnya inilah yang menyusun mereka menjadi pemenang yang bersama-sama dengan Kristus meraja bersama dengan Kristus di dalam jaman kerajaan seribu tahun dan mereka akan bersinar terang menjadi seperti matahari di dalam kerajaan Bapak setelah jaman kerajaan para pemenang dengan semua kaum beriman yang telah dimatangkan akan rampung sempurna menjadi Yerusalem baru perbauran sempurna ala tritunggal yang telah melalui proses dengan manusia tripartit yang telah melalui proses di dalam langit baru dan bumi baru sampai kekal selama-lamanya seorang saudari ini merupakan berita sukacita kita semua yaitu anda dan saya sampai pada akhirnya bersama-sama dengan ala tritunggal menjadi satu kemuliaan satu kesaksian yaitu Yerusalem baru di dalam wahyu pasal 22 17 roh dan pengantin perempuan itu berkata marilah dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata marilah dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma hari ini anda dan saya sedang di dalam proses tersusun sebagai para pemenangnya baik-baiklah kita berdandan bagaikan mempelai perempuan melalui firman Tuhan yang dihaskan di dalam roh kita yang membasu bersih kita membersihkan kita dari cacat celah dari cemar dunia sehingga anda dan saya semakin dimurnikan bertumbuh di dalam hayat memuliakan Tuhan suruh saudari di masa pandemi ini baiklah anda dan saya tetap bertahan di dalam iman mengucap syukur menikmati Tuhan setiap saat menyerukan nama Tuhan setiap saat dimanapun kapanpun sehingga nama Tuhan menjadi nama yang penuh kuasa nama yang penuh suple hayat di dalam hidup kita semua inilah yang menyusun kita menjadi para pemenang yang akan merampung di dalam Yerusalem baru kekal selama-lamanya semoga berita ini menguatkan kita semua Tuhan merahmati kita amin